Intro Hai guys Balik lagi di This Tag Episode keempat Masih sama gue Michael Kita di Union Space Di daerah Slipi Gue lagi sama Rizky Hai Rizky ini pengurus Python Indonesia ya Apa kabar bro? Baik Michael gimana? Baik juga Oke Lo tadi tuh kesini naik apa ya? Tadi naik taksi dari Gading Serpong ke Jakarta Jangan lukis juga ya Oke Gue disini mau ngomongin bahasa pemrograman Python ya Oke Lo udah berapa lama jadi programmer Python? Cuman kalo di Python sendiri gue pertama Handle itu Python itu tahun 2012 Awalnya itu gara-gara dari Pindah dari security Network engineering gitu Dan sebagainya Terus pindah ke Python Bisa belajar program Sebelumnya apa? Bahasa pemrogram pertama yang lo coba? Yang pertama ya Python Python udah dulu Olang Jadi lo belajar Python terus udah terus sampe sekarang ya? Ya sampe sekarang Python Menurut lo selain Startup-startup itu pake Python untuk machine learning Buat data Terus ada juga untuk web development Di git lab atau di github atau di repository kita Nah biasanya dari situ Itu kita bikin ada tiga Ada tiga tahapannya Dari source control Terus kita ke CI Continuous integration server Terus langsung ke production servernya Nah biasanya itu flownya itu seperti ini Dari source control Ngasih notifikasi ke Continuous integration server Dari continuous integration server itu Nge-pull data Nge-pull source code dari source control tadi Terus diproses disini nih Di continuous integration servernya itu Biasanya kita pake Jenkins gitu Diproses disitu Kalo udah oke Itu bisa dimulai development ke production server Dan lalu dari servernya nanti Dia bakal nge-pull ke source controlnya tadi Dia minta kodenya Baru dilanjutkan Dan di finish deploymentnya Pernah ada masalah gak dari Development ke production? Biasanya ya Pasti ada masalah Biasanya kayak Ada beberapa syntax yang error Terus continuous integrationnya Gak jalan gitu Itu beberapa kendala Yang sering dilakukan Ketika deployment tersebut Gimana tuh caranya Biar mengatasinya Biar lancar? Ya biasanya sih kalo Kayak gitu ya Kita perhatikan baik-baik gitu Kode yang kita kembangkan gitu Dan lain sebagainya Terus untuk Testing dan lain sebagainya Perlu diterapkan juga itu Testing proven Development itu perlu banget Untuk testing Jadi untuk implementasi Kedepannya itu Biar lebih lancar gitu Dan juga Kolaborasi antar timnya itu Diperkuat gitu Menurutku Sederhananya seperti itu Kalo implementasinya dari Lo pernah pake Neo Cloud gak sih? Pernah Lo pernah pake Untuk apa aja? Kalo Neo Cloud itu pernah coba Kebetulan salah satu Tau gitu Develop Mengikutin perkembangan Neo juga gitu Ada Neo CLI Kayak deployment untuk Kubernetes Kayak deployment untuk Nge-create virtual machine Itu udah enak Karena udah ada Common line interface-nya itu Itu enak banget sih Neo CLI itu Oke Mungkin Secara teknis Udah kali ya gue pengen Nanya lagi tentang Python Nah Gue pernah denger tentang Python nih Kita mau bahas Python Python ini Python conference ya Acara tahunan Yang Ditujukan untuk Pengguna Python di seluruh dunia Komunitas Python Nah Itu Apa sih Pembedanya Conference tahun ini Dengan tahun sebelumnya? Oke Jadi Tahun ini kita mengusung tema Python for everyone Jadi Python itu kita targetkan Buat siapa aja Baik untuk perang data Untuk web development Untuk anak-anak Untuk PyLadies Untuk wanita-wanita Jadi kita mau PyLadies Wanita ular ya? Ya Gitu Nah Terus Apa lagi untuk tahun ini? Tahun ini Kita rencananya acaranya itu Nanti di Bulan November Tanggal 3 sampai 4 November Itu acaranya di Jakarta tahun ini Nah Sebagai inisiatornya tuh Lo tuh dipilih Atau lo mengajukan diri sih? Atau lo inisiatif gitu? Oke Sebenernya awalnya PyCon ini Yang kita mulai tahun kemarin itu Tuhan bisnet Jio gitu Ikut juga di tahun kemarin Jadi Awalnya ngeinisiasi Dari ide-ide sendiri gitu Terus ngajak teman-teman gitu Dari komunitas Python Yuk kita bikin rame-rame gitu Python conference gitu Di Indonesia Karena gue juga suka ikut Python conference gitu Keliling gitu Mau nyari tau gimana sih Konferensi Python di seluruh dunia itu Kayak gimana gitu bentuknya Nah Di seluruhnya Gue pernah denger yang di PyCon Cleveland ya Oke Iya Itu lo berbicara tentang Data Di education gitu Pentingnya data Sebuah edukasi Itu bisa lo ceritain Sedikit gak materi lo itu tentang apa? Oke Jadi itu kebutuhan Tahun ini Kapan tuh? Bulan Mei kemarin 2018 Itu acaranya di Cleveland United States gitu Jadi berangkat kesana Dengan budget sendiri semuanya gitu Berangkat Pengen sharing tentang When data meets education ini Oke Jadi emang Gue tuh senang riset gitu Riset-riset Dan kebetulan ada data di dunia pendidikan gitu Yang gue punya Yang gue handle juga gitu kan Yaudah Gimana sih kita Bisa menggunakan data di dunia pendidikan gitu Dan menemukan insight-insight di dalamnya Ya seperti itu sih yang gue sharing kemarin gitu Gimana pengalaman lo? Mungkin lo bisa ceritain ke penonton Gimana sih pengalaman lo Kesana tuh Terus saran-saran untuk mereka itu gimana? Biar jadi developer yang bisa keliling dunia Speaker Melihat conference kayak gitu Kayak kebetulan gue punya mimpi gitu kan Gue pengen mengelilingi seluruh Python conference Di seluruh dunia gitu Alhamdulillah sekarang Ya udah ada beberapa lah gitu Oke Dan saran gue ketika pengen ikut Python conference tersebut Kita mulai aja gitu Enggak perlu takut Kalau ingin jadi speaker Silahkan bisa ikut call for proposal-nya Summit aja Atau kalau mau jadi peserta Yaudah langsung nge-registrasi daftar aja Dan ketika kita berkumpul di conference tersebut Itu banyak sekali orang-orang di sana gitu Kayak acara yang kemarin itu Yang di Pycon itu Ada lebih dari 3.000 orang Jadi harus ketemu Pas lunch kita ngobrol Pas visit boot-boot orang Ketemu orang baru-baru Ya jangan Jangan takut untuk ngomong gitu Karena awalnya dulu pas gue ikut Python conference itu di Hong Kong Itu tahun 2016 Pertama ikut tuh Belum berani speak gitu Ngomong sama orang itu gak berani dan lain sebagainya Ya tau sendiri gitu kan Masih malu-malu Tapi Setelah sering-sering yang coba Yaudah Enak aja ngobrol sama orang-orang gitu Jadi bisa kenal yang bikin Python Bisa kenal yang bikin request Bisa kenal yang bikin library-library di Python Itu keren Oke Kayaknya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut di acara Python conference Indonesia Buat yang lain juga bisa gabung kita nanti Lo bakalan ada di sana kan nanti Itu acaranya kapan dan dimana? Itu acaranya nanti tanggal 3 sampai 4 November Dan itu acaranya nanti Rencana itu di Kalbis Institute Di daerah Cempakaputu Oke Langsung aja kita meluncur ke sana Sekian dulu DISTEC episode keempat Kita lanjut lagi ke DISTEC episode kelima Jangan lupa follow dan like kita Oke Michael Cabut Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like